IROC 2021, patah rangka bagian tengah nih bos Oke selamat, sorry teman-teman Jadi banyak banget yang nge-stitch, nge-mention ya, bukan stitch Nge-mention Domekar di video itu Bang, tapi diisi video pun banyak komentar bahwa pihak Adno sudah menghibur diri Nah, jadi gini ya Ini analisa kita terkait video itu Jadi, karena kita orangnya kritikus Kita mengkritik dengan sesuai dari video aja kita bisa melihat Nih, kalau teman-teman gak percaya ya Teman-teman silahkan lihat bagian perek depan Bagian perek depannya itu jamuran dan keropos Itu poin pertama Bagian kedua di kaliper itu keropos juga lapis selanjutnya Perlu teman-teman ketahui bahwa velg motor itu tidak pakai sistem chat ya Jadi sistemnya kayak blasting di pabrikan Sehingga lapisannya benar-benar merata dari luar sampai dalam Dan itu jamuran Jamuran Bisa diasumsikan bahwa motor itu Pertama itu pernah terjebak banjir atau terendam banjir Karena di wilayah di video itu tersebut itu rawan banjir Kayak di Palemang pun itu banyak banget tuh Kayak di rumah belakang bengkel kita aja Itu rumah berapa tuh Ujendra sebelum ditinggikan Itu banyak tetangga-tetangga kita rumahnya tenggelam setengah lah Jadi motor tenggelam Abis banjirnya surut, bawa ke bengkel kita Semuanya untuk dihidupin lagi Dikuras semua oli, airnya Motor yang kropos Di pihak Yamaha itu Kayak yang di pilih tadi ya Itu kita analisikan bahwa motornya itu terjebak banjir Dan kena air asam Ini benar Kenapa saya bisa berani bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kena air asam atau air laut Bagian velak depan akan ikut teroksidasi Seperti itu Ya Nah Belain kasus sama video Tangka patah yang barusan nih Yang ada kemarin 4 hari lalu di Bangka Beritung Itu di Jelotung Patah Bapak-bapak lagi jalan Patah rangkanya Teman-teman bisa lihat Di bagian velaknya itu tidak ada namanya Oksidasi kayak karat atau jamur Tidak ada sama sekali Bersih Dan murni dari rangkanya doang yang patah Jadi buat teman-teman Menilai sesuatu Itu bisa dilihat dari luar Dari luar juga bisa Karena ini kita menilainya dari luar Karena posisinya gini Ketika misalnya ada motor patah Kalian lihat bagian velak Atau bagian Ya velak lah Principal velak Kaliper Boutboard kaliper Itu kalau sudah Kayak jamuran Atau Sudah kayak Putih-putih-putih gitu ya Bahkan mencokot-cokot gitu Berarti Itu Memang dari Owner Mungkin tidak merawat Benar Dan situasi Pemakaian Yang rumahnya Terendam banjir Itu bisa Saya berani bilang Itu Benar-benar dari dua Aspek tersebut Pastikan lah Nah Yang kita permasalahkan sekarang Motor baru Menggunakan rangka esaf Tapi Dalamnya sudah Benih-benih karna banyak banget Dan Untuk drainase airnya Tengah-tengah bisa lihat di video saya sebelumnya Itu Bawanya Ngocor parah Jadi kayak hujan Dan Meninggalkan air Yang cukup banyak Kurang lebih sekitar 100 Kemarin kita Masuk tes Eh bukan 100 250 mili Berarti kurang lebih sekitar 10 mili Kejebak Di dalam rangka Hal-hal yang tersebut Itu tersebut lah ya Yang kita kritik bahwa Jangan lah Jangan apa ya Jangan Mudah termakan berita Ini benar-benar Pengalihan isunya Sangat kuat Makanya Saya setuju Dan kalau misalnya Ada yang komentar Si tim Adnos sedang menghibur Berliria Benar Benar Kalau di video itu Banyak Ngetak saya Patah Bang Lihat bang Ya benar Itu patah Karena Perawatan Yang ngajutan Sebagus apapun rangka Kalau kena banjir Itu rangkanya Kepos Sudah banyak Di fiction pun Delta box Itu rangkanya Kepos Banyak Karena dia Terendam air Terus Apalagi di Kalimantan Waktu saya buat channel Youtube Ada subscriber Di Kalimantan Bilang Sebelah kirinya Delta box Kepos Bang Jadi Karat itu Menyumpal Lobang Pembuangan Di bagian bawah Sama samping Delta box Sehingga Kepos Jadi selama ini Airnya Di dalam Bergenang Ya Jadi Kalau misalnya Dibilang Rangka Yamaha Mudah patah Cuma tunjukin Video-video Yang benar-benar Masih fresh Terus Tidak Seperti itu Ini sudah saya kasihin ya Kalau teman-teman lihat Silahkan Mention aja Saya Domeker Berarti kalian lihat Oh ada rangkap onda Atau patah Atau yamaha patah Atau susu-susgi patah Silahkan mention saya Nanti saya akan Analisa dari video aja Sudah bisa kelihatan tuh Bahwa Oh ini penyebabnya Jamur Kelihatan jamur Atau oksidasi Dengan Asam Nah disitu aja bisa kelihatan Jadi buat teman-teman Yang masih ngetak saya Di video itu Silahkan Teman-teman lihat Bagian velg Tidak Pause aja Pause Terus bagian Kaliper Itu sampai bisa Mengelupas semua Chatnya Itu bagaimana Oke Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax